I just gotta say this It is no secret, I'm feeling so great I'm riding that star shit That took me straight to the highest place On top of the world Oke, jadi bagian yang awal tadi ya Jadi sekali lagi ada struktur yang harus Anda miliki Intro, komponen, objektif, setup, gameplay, dan game end conditions Jadi intro merupakan latar belakang masuk ke dalam gamenya Merupakan suatu paragraf tematik Menceritakan tematik, kok bisa saya menjadi ini Misalkan karakter Anda jadi dukun Kok bisa karakter Anda jadi dukun Ada kompetisi apa di dalam gamenya Dan mengapa kita harus mencari artefak Nah itu diceritakan semua di latar belakang Komponen ya teman-teman Nah komponen ini menunjukkan Pernak-pernik di dalam game Anda Pernak-pernik apa saja di dalam game Anda Tidak penting pada saat playtesting Tetapi sangat penting Kalau sudah hasil final Di rulebook final Bahkan di print and play sebenarnya juga ada Supaya tahu Komponen-komponen apa yang Dipakai di dalam game Ada dadunya berapa jumlahnya Kartunya berapa jumlahnya Dan yang paling penting Waktu PNP kemarin harusnya juga diberitahu Nah misalkan game ini membutuhkan 5 dadu Mata 6 gitu ya Jadi supaya orang itu tahu Untuk bermain game ini saya perlu dadu Contoh ya Kalau di rulebook itu seperti ini Yang sebelah kiri adalah kingdom builder Game kingdom builder Bagian komponen Dikasih lihat ya Oh ada 8 board sections Ada 4 gold marker Ada 25 terrain cards Ada 10 different kingdom build cards Ada 28 location tiles Jadi ada angka-angkanya dan nyebutkan apa itu Di komponen yang harus Anda ketahui adalah Tidak perlu menjelaskan fungsi komponennya Location tiles itu buat apa Settlement buat apa Tiren card buat apa Tidak usah dijelaskan di komponen Karena itu nanti akan dijelaskan di gameplay Yang kanan ini adalah Rulebooknya punyanya Kaverna Game namanya Kaverna Nah ini banyak banget Jadi komponennya banyak Sama dia di list seperti ini Tidak bisa ditampilkan wujudnya ya Karena saking banyaknya Oke Kalau ini masih memungkinkan ditampilkan wujudnya Nah itu ya teman-teman komponen Objektif Atau tujuan permainan Selanjutnya ya di dalam rulebook Anda harus menuliskan dengan jelas Apa tujuan permainan ini Pemain ini menjadi siapa Dan apa yang harus dilakukan supaya menang Harus di-state dengan clear Apakah gamenya kompetitif Kompetitif artinya bermusuhan Tidak ada teman Tidak ada semuanya saling bermusuhan Apakah gamenya kooperatif Bekerja sama Gitu ya Kita semua bekerja sama Menang-menang bersama Kalah-kalah bersama Ataukah team-based game Artinya gamenya membagi Pemain menjadi dua tim atau tiga tim Oke Ataukah partnership gamenya Artinya game memungkinkan Anda Untuk membentuk tim Yang berbeda ya Berpartner dengan siapa Di ronde pertama Berikutnya partnernya beda lagi Jadi itu contoh game partnership Seperti itu Nah Objektif ini Sedikit lebih teknis ya Pembahasannya Daripada yang overview di awal Jadi Kalau overview di awal Kan Misalkan begini ya Yang di introduction tadi ngomongnya Pemain berlomba-lomba Untuk menjadi The best king Raja terbaik di negeri ini Berlomba-lomba menjadi raja terbaik di negeri ini Dan Berhasil mendapatkan Suara dari rakyat Nah kayak gitu Itu introductionnya Tapi di objektifnya Lebih teknis Jadi bunyinya nanti beda lagi Menjadi pemain yang paling banyak Mendapatkan victory point Nah gitu ya Menjadi pemain yang paling banyak Mendapatkan victory point Nanti di gamblingnya Victory point sendiri Bisa diperoleh dari suara rakyat Bisa diperoleh ketika kita membangun sesuatu Di kingdom kita Berperang Dapat poin juga Dan seterusnya Jadi di introduction Ngomongnya lebih general The objective itu lebih Lebih teknis Lebih teknis ya Lebih jelas dikit Ya harus ngapain Supaya bisa menang Ya lebih jelas Oke Ini contoh Ya contoh game pandemic In pandemic You and your fellow players Are member Of a disease control team You must work together To develop cures And prevent disease off-break Ini sudah jelas Di pandemic Kalian ini satu kelompok Disease control team Ya Ada team Kalian harus bekerja sama Nah ini sudah kelihatan Oh pandemic ini Game-nya kok Nah itu di-state di awal Oke Before for deadly diseases Blue, yellow, and black, and red Contaminate humanity Kemudian di-state lagi disini Pandemic is a cooperative game Wah sudah kelihatan jelas The players all win or lose together Menang-menang bersama Kala-kala bersama Tujuan permainan The goal is to discover Cures For all For disease Jadi tujuan permainan Adalah menemukan Antidot Atau Penangkal Racun Eh bukan penangkal Penangkal penyakit Obat penyakit Dari 4 penyakit ini Penyakitnya hitam Biru Kuning Merah Kalah Kalau Nah ada kondisi kalahnya ya 8 outbreak occurs Nah ini ada Sudah masuk istilah ini Not enough Disease cube Are left Jadi disease cube-nya habis Not enough Player cards are left Player Kartu pemainnya Habis Itu ya Itu kondisi-kondisi Membuat kita kalah Oke Nah itu ya Itu objektif Setup Setup ini adalah Bagaimana cara Menunjukkan kepada user Bagaimana Men-setup permainan Ketika kita buka Bungkusnya Kemudian untuk bisa Ready Dimainkan Itu ditunjukkan disini Jangan menjelaskan Komponen-komponen ini Bapak untuk apa Gak usah Itu bagian gameplay aja Just make sure That is in this section Semuanya jelas Terlihat Bila perlu Di rule book Diberi gambar Gambar Cara melayout Board game-nya Kalau ada board-nya ya Atau gambar Yang melayout Kartu-kartu di meja Supaya jelas Ya Perlu ada gambar Untuk Orang itu Gak Bik-kebingungan Saya kasih contoh ini Ini game Gak lupa saya game-nya Ini saya lupa Game-nya saya lupa Apa ini Tapi yang pasti Ada board-nya Dan ada banyak Elemen-elemen disini Dan setiap elemen ini Untungnya diberi Nomor ya Misalkan nomor satu Setting up the game Place the master Game board Or camelot And it's running In the center of the table Maksudnya dia adalah Taruh game board-nya Di tengah meja Yang besar ini Punch out the quest For Excalibur Holy Grail And Lancelot And Dragon And lay them next To the master game board Asi nomor 2 Nomor 2 mana Teman-teman Nomor 2 ini Nomor 2 itu Keliatannya Ya Kak keliatan disini Nomor 3 Now place the miniature Of Excalibur Holy Grail And bla 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 On this quest Nomor 3 Nah ini dia Nomor 4 The next game Place the 12 Six engineer Merempat itu ini Nah ini icon apa Item-item kecil-kecil ini Yang dipakai Dan seterusnya Jadi diberi nomor-nomor Diberi gambar Supaya orang Aware Ngerti Dan memudahkan orang Melakukan setup Dengan cepat Kalau Anda lihat Tidak dikasih tahu Kartu buat apa Ini item buat apa Tidak dikasih tahu Di setup Karena tujuan setup Adalah supaya Pemain bisa langsung Men-setup permainan Dan segera mulai Gameplay Nah ini Jantungnya Jantungnya dari Rulebook Oke Jadi gameplay Ini menunjukkan Bagaimana cara Bermain Kalau game Anda Itu pakai Ronde-rondean Ya Jadi Pakai ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Seterusnya Atau Turn 1 Turn 2 Atau fase 1 Fase 2 Maka Anda harus Menjelaskan Masing-masingnya Dengan Dengan Detail Dan Anda perlu Memberikan gambaran Besar Gamenya Ronde-nya Tersiri dari Ini Jadi harus Diberi gambaran Besar dulu Baru masuk Ke detailnya Ke detail Lebih dalamnya Gameplay Menjelaskan Alur permainan Dengan detail Dari awal Sampai selesai Ini saya Kasih contoh Game namanya Flashpoint Anda berperan Sebagai pemadam Kebakaran Untuk Menyelamatkan Korban Yang terperangkap Di dalam rumah Memadamkan Hapi Dan sebagainya Oke Jadi ini gameplaynya Actionnya banyak Teman-teman ya Actionnya banyak Dan banyak hal yang dilakukan Nah Bukunya cukup baik Dengan menyajikan Summarize Game Turn Game Award Jadi dia ngasih tau Pada saat Pemgiliran Pemain tiba Maka Pemain Akan melakukan Diga hal Nah Dikasih tau Dikasih tau Diga hal ini Pertama Melakukan Action Kedua Men-advance Fire Advance fire Yang artinya Menjalankan AI-nya Untuk bakar rumahnya Fire-nya itu Berkorbar Lebih Ganas lagi Nomor tiga Replenice POE Marker Replenice POE Marker ini POE itu Percent of interest Percent of interest Jadi Di Boardnya itu ada Marker-markernya Marker yang hilang Diganti baru Seperti itu Kurang lebih Nah Ini adalah Tiga action Yang dilakukan Oleh pemain Padahal Di dalamnya Itu ada Macem-macem lagi Nah Game Rulebooknya Sangat jelas sekali Menunjukkan Gambaran besar Ini namanya Gambaran besar Pada saat Pada saat Giliranmu Tiga Tiba Maka Kamu bisa HBC Nah Begitu dibalik Di halaman selanjutnya Barulah dijelaskan Per detail Masing-masing Hal tadi Jadi Apaan Dijelaskan Macam-macam detail Sementara lebih Spesifik Oke Bahkan Juga ada Yang menjelaskan Complicated subject Dan beberapa Kasus Jadi Gameplay-nya Dijelaskan Dengan melalui Eksample Mari kita lihat ya Jadi kalau Anda Lihat disini Pada saat Giliranmu Tiba Maka kamu bisa Pertama melakukan Action Nah ini Take an action Nah kalau Anda Balik Ke lambaran bukunya Satu Take an action Nah ini baru Detailnya Di dalam action Itu bisa ngapain Kita Kita punya Empat action point Empat AP Ini action point Allowance system Mekaniknya Empat AP Ini bisa Dibelanjakan Untuk apa Move Move itu Bergerak Satu peta Kemudian Bisa Buka Tutup Pintu Itu Satu AP Juga Extinguish Itu Menyiram Merdakan Api Menghilangkan Api Maksudnya Extinguish Menyiram Api dengan Air Itu juga Satu AP Cop Ini Menebang Pintu Atau Menjebol Rembo Itu juga Pemakan AP Ini berbagai macam Action yang bisa dilakukan oleh pemain Lebih bagusnya lagi Di samping kanan Ada contohnya Diberikan contoh kasus Ini karakter biru Punya Empat AP Yang pertama Dia buang Untuk bergerak Kedalam peta Yang ada AP Makan Makan dua AP Kemudian AP sisanya Dipakai Untuk bergerak lagi Ke peta yang kosong Tidak ada AP Satu AP lagi Yang ketiga Dia Membuka Pintu Ya Pintu Satu AP lagi Jadi empat AP Terbentungi Dan seterusnya Jadi playing example ini Bagus sekali Untuk menjelaskan Gameplay Gameplay flow nya Supaya User itu Merdi Lebih jelas lagi Daripada Cuma membaca Rule Oke Ada Kemudian Di bagian rule book Ada beberapa Sections Yang menjelaskan Beberapa hal Yang lebih kompleks Ya Jadi Hal-hal yang kompleks Yang perlu perhatian khusus Itu biasanya Dikotai gini Dikotai Supaya orang Aware Dan Memahami Lebih Lebih Gampang Oke Misalkan ini ya Degan example Jadi ini penjelasan Apabila Anda Pakai Degan Artinya Anda Menyemprot air Menggunakan Mobil pemadang Ya Caranya Dikasih tahu Pemain Mengocok dadu Dan menghasilkan Ini Dadu Segitiga Sama dadu Mata enam Kalau hasilkan Dua tujuh Flip dua Kemudian di flip Kalau dua tujuh gagal Di flip menjadi Dua menjadi Lapan Eh sorry Lima Jadi lima setuju Lima itu maksudnya Ini namanya Ya Kuadran tujuh Kuadran tujuh ini Lima itu yang sebelah sini Jadi ditarik Apa namanya Pertemuan antara Kolom tujuh sama baris lima Ketemu di tengah-tengah sini Kemudian di extinguish Api yang ada di sini Splash over Has no effect No effect Jadi ini adalah lanjutannya Jadi intinya adalah Menjelaskan bahwa Kalau deck gun ini Nyemprotnya ke Adjacent juga Nggak cuma satu petak Tapi dia bisa Menyembuhkan Beberapa petak Sekaligus Oke Nah Refining gameplay rules Jadi Kadang-kadang kita perlu Menjelaskan lebih rinci lagi Gameplay Yang kita punya Tapi nggak semua Tabletop seperti ini Yang terutama Tabletop yang kompleks Yang akan Yang aturannya cukup banyak Dan kompleks Perlu Refining gameplay rules Refine the flow With the before and after event Jadi di refine Didetailkan lebih lanjut Dengan memberi catatan Before and after Contoh ya Nah ini contohnya begini Pada suatu game Ketika pemain Giliran pemain tiba Maka pemain bisa melakukan Tiga hal Satu Draw two cards Ambil dua kartu Dua Place all worker Taruh worker-workernya Tiga Bayar Pakai emas Nah simple ya Jadi Actionnya sederhana Ngedraw dua kartu Naruh worker Bayar emas That's it Gitu ya Kemudian kita refine Ada detail-detail Yang perlu ditambahkan Pertanyaannya adalah Ketika kita Draw two card Sebelum Draw two card Apa yang terjadi Sesudah draw two card Apa yang terjadi Place all worker Sebelum Menaruh Menaruh worker-nya Kita bisa ngapain Sesudahnya bisa ngapain Bayar good Demikian juga Jadi kita menambahkan detail Di dalam situ Before and after Kita do event ini Kemudian kita Nambahkan Semacam Text tambahan Draw two cards After Drawing cards Check your hand limit For maximum Five cards If it exceeded Then you must Discard down to five Jadi waktu kita Nge-draw Dua kartu Di tangan Maka kalian harus Nge-check Setelah Nge-draw Kartu Nge-check Kartu di tanganmu Sudah berapa Karena maksimum Lima Kalau kebablasan Lebih dari lima Dibuang Sisanya Nah itu Jadi ada semacam Kondisi yang terjadi Setelah Event draw two card-nya Dilakukan Event Event setelah Nah Kemudian yang contoh Yang berikutnya Place all workers Before Placing any workers You may play Action cards From the hand Jadi ada tangannya You may ya You may itu artinya Opsional Artinya Boleh Boleh memainkan Kartu di tangan Atau enggak Bebas Jadi place all workers Itu harus Draw two cards Itu harus Ya Play action card Opsional Ya Makanya ditambah Di teks ini Before placing any workers Sebelum menaruh Workers Kamu Kamu boleh Untuk memainkan Action card Pay gold Pay gold-nya Enggak ada Nah Ada beberapa Ini kenapa Kenapa dibuat Refine seperti ini Karena ada beberapa Game yang complicated Stepnya Ya Terutama beberapa Game yang memungkinkan Pemain lain Untuk melakukan Interrupsi Contoh Saya lagi jalan Karena Gamenya memungkinkan Yang action Yang saya lakukan Itu diinterrupsi Pemain lain Contohnya Adalah game Yang paling kelihatan Yang paling sering Anda cepat jumpai Adalah Trading card game Entah itu Yu-Gi-Oh Magic gathering Ya Apalagi Banyak ya TCG yang lain Pokemon Dan banyak sebagainya Dimana memungkinkan Kita Biasanya Melakukan Interrupt Jadi saya mau Attack Ngebuild Attack saya Diinterrupt Diinterrupt dengan Kartu Diinterrupt balik Diinterrupt lagi Diinterrupt balik Nah itu Resolve-nya bagaimana Resolve-nya Itu kadang-kadang Bikin pusing kepadanya Ketika banyak Interrupt Seperti itu Oke Jadi stepsnya Enggak si simple tadi Lebih kompleks Karena ada Pemain lain Bisa interrupsi Selain Interrupt Steps juga Bisa complicated Jika Mekaniknya Memungkinkan Semua pemain Melakukan action Bersama-sama Ya Melakukan action Bersama-sama Ya misalkan Beding mekanik Oke ya Jadi itu Complicated steps Nah ini perlu Perlu apa ya Perlu di rulebook itu Diberi contoh-contoh lagi Yang tentang Complicated Steps Kemudian di bagian rulebook Yang harus Anda tambahkan Di bagian akhir Adalah game and conditions Kondisi akhir permainan Apa yang menyebabkan Game berakhir Contoh Kalau kartu Habis Kartu decknya habis Atau kalau Pemain tertentu Mencapai 15 poin Game berhasil Apa Berakhir Atau kalau Raja atau Naganya di dalam dungeon Sudah terbunuh Game berakhir Dan macam-macam ya Jadi ada macam-macam Game and conditions When the game is actually over Ya Oke Oke When the game is actually over Maksudnya Kapan kondisi game end-nya Benar-benar Berakhir Kadang-kadang begini Kadang-kadang kalau kita Mainnya ronde-ronde Ronde-ronde Jadi si A Mungkin saya kasih Anotasi aja Supaya Supaya Jelas Bentar ya teman-teman ya Tunggu Tunggu Oke Saya share Whiteboard Nah ini Ya Anggaplah ada Empat pemain A B D C Dan D Oke Ya Game-nya menyatakan Bahwa Kalau Ada satu pemain Yang mendapatkan 15 poin Maka game berakhir Anggaplah si A ini Giliran pertama Jadi ini rondonya Searah jarum jam Gini ya Searah jarum jam Ya si A ini dapat giliran pertama B kedua C ketiga D ketiga Kempat Dan balik lagi Pada suatu Pada ronde-ronde yang Terjadi Si A ini Berhasil mendapatkan 15 poin Dia berhasil mendapatkan 15 poin Akhirnya Mentrigger Yang namanya game end Pertanyaannya adalah Apakah game-nya langsung Selesai saat itu juga Ketika pemain Si A ini mendapatkan 15 poin Apakah game-nya langsung Selesai saat itu juga Ada beberapa game Yang iya oke Benar Begitu dapat 15 poin Game-nya langsung selesai Tapi ada beberapa game Yang ngomong begini Jika ada satu pemain Yang men-trigger Game end Maka selesaikan Ronde-nya Sampai selesai Baru game-nya Benar-benar end Artinya apa Karena si A ini Starting player-nya Di ronde tersebut Maka Si B Si C Si D Ini belum kebagian Giliran Di ronde terakhir ini Yang jalan baru si A Dan dia dapat 15 poin Ketika trigger 15 poin Game end Maka diberi kesempatan Agar B melakukan Last Step-nya dia Melakukan Aksi terakhirnya dia Si C juga boleh Melakukan aksi terakhirnya dia Si D boleh Melakukan aksi terakhirnya dia Baru game-nya Benar-benar End Oke Itu ya Jadi Sekali lagi Game end Conditions itu Macem-macem Apakah benar-benar Really end Atau masih ada Tambah-tambah yang lain Kemudian Yang perlu diperhatikan adalah How players Tell their points Jadi kalau misalkan Banyak-banyak VP Nah kalau VP-nya Seri Gimana Ya Kalau VP-nya VP-nya seri Apa yang kita lakukan Treatment-nya Apa yang kita lakukan Ya Nah ini saya kasih Contoh nih Ini adalah game Lupa Saya agak lupa Seru juga sih Tapi saya lupa Nanti saya cek ya Intinya Mendapatkan VP Sebanyak mungkin The game ends At the end of the round Oke The game ends At the end of the round The game ends At the end of the round In which Salah satu pemain Menkoleksi 12 kartu Nah Oke Atau Victory point-nya Victory point chip Jadi ada victory point chip Modelnya kayak Seginam gitu ya Kayak Karton Seginam Ini habis Maka game end Oke Jadi game end Kondisinya itu Jelas Oke Kemudian Di bagian bawah ini The player with the highest total Is the winner VP terbanyak menang Tapi Kalau ada dua Atau lebih pemain Yang seri Maka Kita juga Menghitung Selanjutnya Menghitung Total Jumlah kartu Di tangan Serta Barang-barang Yang ada di planetnya Ya Jadi kalau misalkan VP-nya seri Kita lihat Tanganmu ada berapa kartu Barang-barangnya ada berapa kartu Ya Yang paling banyak itu yang Menang Kalau in case lagi Masih seri juga Sudah VP-nya seri Kartunya juga sama Barang-barangnya juga sama Jumlanya Maka Barulah Yang ketiga ini If there is still a tie Then all the tie player Which Bukan solusi yang bagus Menurut saya Karena Yang menang ini Unsur kesenangannya Jadi berkurang Wah saya diseri Teman lain Saya diseri Unsur lain Nah jadi Ini lah teman-teman ya Ada aturan yang Mengatur Kalau seri Apa yang terjadi Gitu ya Kemudian Apakah ada keputusan Game-nya Diakhiri dengan seri Atau enggak Oke teman-teman Itu Ya Ini satu contoh Game lain Village Nama game-nya Game-nya namanya Village Oke Game and conditions Adalah ketika Ini Bukunya ini Buku Hall of Fame-nya ini Habis terisi Orang-orang Maka game and Condition-nya trigger Tetapi Di bagian Bawah ini Paragraf ini Menjelaskan All other players May perform One last action In clockwise Player order Jadi artinya Kalau ada satu orang Yang trigger game and Maka Pemain yang lain Dipersilahkan Untuk menjalankan Action terakhirnya Nah itu kan Jadi waktu Satu orang ini Meletakkan Meeple-nya Ke buku ini Yang menyebabkan Bukunya penuh Game and Maka pemain lain Masih bisa jalan Terakhir kalinya Oke Itu Jadi game and Conditions Itu Berbeda-beda Dan perlu Di-state dengan jelas General tips Kalau bikin Rulebook Always start with Outline diagram Of game flow Jadi Sebelum kalian Menuliskan Bukunya Sebelum kalian Menuliskan bukunya Bikin diagram dulu Bikin outline dulu Game flow-nya Dari ngapain Supaya enak Nulisnya Di waktu Yang kedua Adalah Stick to the same Terminology Throughout The rulebook Jadi ada Terminologi Terminologi Yang kalian State di awal Itu harus Dipatuhi Sampai Selesai Sampai Bukunya Habis Jangan Sampai Bikin Dua Terminologi Yang Berbeda Contoh Di game Dungeon Pads Minion Sorry Meeple Orang-orang Miniatur Kecil-kecil Itu Itu Di rulebook Disebut Sebagai Minion Bukan Worker Jadi Kalau Nyebutnya Minion Maka Di seluruh Bukunya Harus pakai Kata Minion Konsisten Oke Kemudian Terminology Must be easy To remember Or digest Ini kelemahan Kita Kalau rulebook Kita berbahasa Indonesia Kalau Inggrisnya Sudah Gampang Discarded Versus Destroyed Kalau Discarded Artinya Kartu Atau Itemnya Memang Disisikan Sementara Disisikan Sementara Disamping Kamu Kalau Destroyed Artinya Benar-benar Dibuang Dari permainan Dikembalikan Ke box Itu Destroyed Itu Apa Namanya Penjelasannya Dan Membedakan Secara Jelas Apa Perbedaan Discarded Versus Destroyed Ini terminologi Yang Mudah Untuk Dijernah Tapi Kalau Ditranslate Itu Menjadi Agak Kepayahan Discarded Jadi Disisihkan Oke Kalau Destroyed Apa Dihancurkan Dibuang Sehingga Kalau Di rulebook Diterjemahkan Bahasa Indonesia Kita Terpaksa Nambahin Keterangan Lagi Disisihkan Ke Samping Anda Kemudian Kalau Destroyed Tambahin Keterangan Gini Dibuang Atau Dibuang Ke box Dikembalikan Ke box Sudah Nggak dipakai Lagi Kita Terpaksa Nambah Seperti Itu Tapi Tapi Kalau Di rulebook Yang versi Inggris Terminologinya Sudah Kelihatan Mudah Dipahami Discarded Versus Destroyed Ada banyak Terminologi Yang lain Word Choice Is Important But Grammar Is Devastating Pilihan Kata Itu Penting Grammar Yang buruk Itu Ini Apa Namanya Bisa Membingungkan Pembacanya Terutama Yang Bahasa Inggris Rulebook Yang Grammar Nggak Bagus Itu Seringkali Kita Salah Mengartikan Subject Predikatnya Kita Salah Mengartikan Oke Nah Makanya Itu Nggak Heran Kalau Ada Beberapa Borgim Yang Mengeluarkan Revisi Bukunya Direvisi Karena Ada Salah-salah Penjelasan Kata Nah Rulebook Yang Bagus Itu Juga Menunjukkan Membedakan Mana Yang Action Mana Yang Hal Yang 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 Enggak Penting Ini Adalah Rulebook Dungeon Pets Kalau Anda Kepengen Cepet Sebenarnya Anda Cukup Baca Yang Merah-merah Ini Just A size Two Pet From The Upper Row A size Three Pet From The Upper Row Group Must Have Goal To Take This Action Kalau Kalian Tidak Punya Waktu Untuk Membaca Semuanya Cukup Baca Yang Bulbul Ini Itu Yang Penting Seperti Itu Oke Teman Teman General Tips Proof Reading Terutama Kalau Buku Anda Bahasa Inggris Anda Perlu Melakukan Proof Read Di Cek Grammar Penelusannya The Best Rulebook Include Image Of Its Component As Well As Graphical Exemplate Wherever Possible The Best Rulebook Itu Punya Gambar Gambar Yang Banyak Kaya Dan Unsur Grafis Yang Lain Cuman Ini Akan Semakin Tebal Rubung Maka Akan Semakin Menambah Beban Biaya Produksi Jadi Memang Dilema Satu Sisi Kita Pengen Merampingkan Biaya Produksi Sisi Yang Kita Ingin Menjelaskan Secara Bermain Makanya Itu Kalau Board Game Atau Tabletop Zaman Sekarang Itu Banyak Sekali Memanfaatkan App Sekarang Sebagian Besar Dipindahkan Ke App Aturan Permainan Beberapa Dipindahkan Ke App Kemudian Ada Aturan Aturan Kamu Tidak Usah Tahu Yang Handle App Ada Yang Seperti Itu Ada Yang Rubung Tipis Terus Dikasih Link Ke Youtube Untuk Nonton Cara Bermain Ada Gitu Itu Lebih Inovasi Inovasi Lagi Supaya Orang Tidak Terlalu Banyak Membaca Bukunya Rulebook For Different Reader Rulebook Sudah Saya Tegaskan Di awal Untuk Pemain Yang Baru Pernama Kali Bermain Serta Pemain Yang Sudah Veteran Yang Sudah Experience Kepengen Cari Referensinya Cara Cepatnya Untuk Melakukan Sesuatu The Expert Player Look For Look Worse And H Cases Jadi Misalkan Kita Lagi Main Kita Tau Kita Menghadapi Suatu Keputusan Yang Bingung Ini Boleh Enggak Ya Boleh Atau Tidak Action Ini Boleh Atau Tidak Jadi Bingung Karena Di Rulebook Itu Tidak Dijelaskan Boleh Tidak Oke Nah Ketika Si pemain Ini Baca Rulebook Tidak Dijelaskan Ini Boleh Atau Tidak Maka Akan Terjadi Namanya Loop Holes Bingung Boleh Enggak Sehingga Yang dilakukan Akhirnya Pemain Tersebut Membuat Aturan Sendiri Aturan Sendiri Inevitable Jadi Loop Holes Itu Merupakan Celah Di Dalam Permainan Yang Lolos Dari Aturan Rulebook Dan Memang Tidak Bisa Dihindari Yang Bisa Dilakukan Kita Hanya Membuat Sebuah Revisi Oke Makanya Itu Di Rulebook Sebaik-sebaiknya Diberi Yang Namanya Kasus-kasus Contoh Kasus Supaya Meringankan Atau Mengurangi Beban Loop Holes Beberapa Kali Kalau Bermain Table Top Game Kita Juga Menemukan Loop Holes Ini Dan Biasanya Yang Pertama Kali Saya Cek Adalah Rulebook Kalau Rulebook Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Maka Yang Saya Lakukan Adalah Berusuhan Di Forum Di Burgim.com Itu Ada Forum Dan Anda Bisa Cari Di Search Di Sana Tentang Situasi Anda Barangkali Ada Pemain Lain Yang Mengalami Sama Dan Ada Jawabannya Itu Yang Dilakukan Oke Nah Sebagai Pemain Yang Veteran Ketika Bermain Kembali Gamenya Pemain Veteran Ini Lebih Cenderung Langsung Tanya To The Point Karena Dia Ngerti Cara Pemain Pemain Pasti Bawa Uang Di Awalnya Cuma Saya Lupa Berapa Jumlah Yang Dia Harus Dibawa Saya Biasanya Main Game Ini Empat Pemain Nah Sekarang Ini Kan Pemain Cuma Berdiga Nah Ini Kartunya Ada Perubahan Nggak Kalau Bermain Berdiga How Many Dragon Cut Before You Have To Dragon Dan Sebagainya Jadi Pertanyaan Pertanyaan How How Many Yang Kvantifikasi Seperti Ini Sebaiknya Dibreak Down Atau Ditaruh Di Sebuah Cat Atau Kotak Panel Khususus Supaya Pemain Veteran Ini Gampang Nemuin Dan Gampang Membacanya Contoh Jangan Nulis Kayak Gini Deal Five Cards Bagikan Lima Kartu Masing-masing Lima Kartu Untuk Dua Atau Tiga Pemain Jadi Kalau Kalian Main Berdua Atau Bertiga Masing-masing Pemain Dapat Lima Kartu Dan Bagikan Empat Kartu Untuk Empat Sampai Lima Pemain Nah Jangan Nulis Kayak Gini Mending Kalian Nah Ini Lebih Mudah Dicara Bermain Dengan Dua Orang Lima Kartu Per Orang Bermain Tiga Orang Lima Kartu Per Orang Jadi Si Pemain Veteran Itu Langsung Lihat Aja Saya Lagi Bermain Dengan Berapa Orang Lebih Jelas Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Tentang Rulebook Design Design Terima kasih. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dulu ke board game production atau tabletop game production. Bagaimana caranya memproduksi game supaya bisa beredar di toko-toko atau bisa dibeli secara online. Perlu ada ketahui bahwa board game atau tabletop game itu punya banyak komponen. Yang paling sederhana tentu saja kartu biasa. Tapi ada juga yang ada board-nya, ada packaging-nya, ada box-nya, ada game pieces-nya yang terbuat dari macam-macam bahan. Bisa plastik, plah, besi, atau kayu, atau karton, kerdus, macam-macam, dice, dan miniatur. Nah, semakin banyak komponen-komponen ini, maka Anda harus punya modal, Anda harus punya modal dan Anda harus menentukan ini kalau diproduksi secara massal, harga retail-nya berapa. Nah, itu yang harus menjadi keputusan. Kartu ya, kartu itu biasanya kita pakai bahan art taper yang tebal, terdiri dari berbagai macam ukuran, 208 GSM, 300 GSM, 310 GSM, 350 GSM. Ini kartu-kartu yang standar dipakai di dalam tabletop atau board game, standar kartu. Board and token, kalau board game-nya itu biasanya 2 mm, kalau token, token itu elemen-elemen kecil, yang nggak sebesar board-nya, kecil-kecil begitu, terbuat dari material yang sama, itu tebalnya 1,5 mm. Material yang dipakai adalah paper board, atau karton, atau corrugate paper. Dan harus dilaminasi agar bisa dicetak di atasnya. Finishing-nya biasanya mate, atau glossy, kebanyakan sih matte, supaya nggak terlalu mengkilap ketika kena cahaya. Oke, itu tentang board and token. Nah, ini contoh board-nya. Oke, corrugate board, karton. Nah, itu ya teman-teman. Box atau tempat wadah, ya, atau wadah dari packaging-nya, Anda bisa beli box yang sudah jadi, ya. Cari di toko-toko itu ada box-box yang sudah jadi, tapi harganya lebih mahal, ya. Dan kalau dilihat, itu ada macam-macam sih box itu, bentuknya. Ada yang modelnya cuma track box ini, yang paling murah ini. Artinya kayak box-nya, packaging-nya kartu, game kartu biasa. Ada yang two pieces box, two pieces box ini ada cover bawah sama atas, ya. Bisa diangkat, ini yang paling umum kalau gamenya board game. Ada juga yang booster pack. Ya, cuma misalkan game Anda kartu gitu ya, di sealing dengan plastik seperti ini. Ada yang magnetik, ada yang string wrap. Artinya nggak pakai packaging belas, langsung di string wrap pakai plastik kayak gini. Ini teman-teman beberapa macam packaging yang bisa dipakai di dalam tabletop gimia. Oke. Bikin sendiri atau mencetakkan ke orang itu lebih baik sih, karena Anda bisa custom sesuka hati ukuran. Tapi kalau beli, Anda harus berburu ya. Berburu mencari yang paling pas. Game pieces ini banyak. Game pieces ini banyak sekali toko yang menjual ini. Game pieces itu maksudnya ada wooden disc, cube, model rumah-rumahan, model quips, silinder, octagon, model cities. Ini tidak perlu bikin sendiri, teman-teman ya. Cukup beli ya, bisa beli di toko dengan menyediakan. Oke. Jadi memang nggak perlu bikin, tapi Anda cukup mau beli profit. Dice. Nah, dice ini juga bisa beli ya. Di robot toko online itu banyak dice dengan macam-macam jenis. Mata 6, mata 12, mata 20, gitu ada macam-macam. Cuman kalau misalkan game Anda face-nya, face dice-nya itu custom. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, melainkan gambar. Maka solusinya adalah ada dua. Cari dice yang nggak punya face. Jadi Anda tinggal nempelin stiker ya, nempelin stiker disitu. Atau Anda bener-bener custom, dice-nya di custom, dicetak sendiri. Oke, miniatur. Miniatur ini bisa resin atau plastik ya. Beli dari market, banyak yang jual ya, miniatur-miniatur ini. Atau kalau Anda punya 3D printer, bisa dibikin sendiri. Cuman, ya itu ya. Cuman apa namanya, price calculated based on weight. Oke. Miniatur. Ini contoh kalau Anda beli miniatur di market, di online shop. Udah ready, cuman ya itu mahal jatuhnya. Tapi ini mahalnya gara-gara sudah di paint, teman-teman. Udah dicet. Tapi kalau belum dicet, ini nggak segini harganya harusnya. Oke. Miniatur. Nah, itu tadi, teman-teman. Komponen-komponen dari board game yang perlu Anda perhatikan. Dan komponen-komponen tersebut akan berdampak langsung terhadap biaya produksi. Nah, kemudian berikutnya saya akan jelaskan apa perbedaan desainer atau publisher, distributor, dan fulfillment center. Apa bedanya? Anda perlu tahu ini ya. Desainer atau publisher adalah perusahaan yang memegang hak cipta terhadap judul-judul game tersebut. Hak ciptanya meliputi apa? Aset. Ide gamenya. Dan copyrighted material yang lain. Contohnya, meeple yang bisa membawa senjata. Anda tahu ya, meeple kecil orang-orangan itu, tangannya ada lubangnya, dan tangannya bisa ditempelin senjata. Ada pedang, ada tembak. Itu di-trademark, teman-teman. Di-trademark, jadi kalau Anda bikin yang sungguh-sungguh, Anda bisa kena hak cipta. Nah, kayak gitu. Kemudian, contoh publisher siapa? Seaman Games, Fantasy Flight Games, Asmudi, Days of Wonder, dan sebagainya. Kalau dari Indonesia, kita tahu ada Kompas, Gramedia, Manikmaya, Storm Idea Games, Moribi, Gama, ada Table Toys yang dari Skorba ya. Itu desainer sekaligus publisher. Karena mereka juga mempublish game-game tersebut. Distributor atau board game distributor adalah perusahaan atau toko yang tugas utamanya adalah membeli dan menjual board game-nya dari publisher. Dia berdugas untuk menjualannya. Berjualannya. Contohnya distributor adalah Alliance Game US, GDS juga di US, Paradigm Infinitum di Singapura, Swan Panansia Taiwan, Kompas Indonesia, dan lokal board game KVN Library. Jadi ada beberapa game-game lokal yang jualan juga. Game library yang jualan juga. Mereka berjualan game-game tersebut secara lokal. Mereka mendatangkan, mengimport, lalu berjualan. Ini tugasnya distributor. Distributor ada banyak ya, di Indonesia juga ada, di mancanegara juga ada, nanti dibaca sendiri. Nantinya Anda bisa pulaan gitu ya, bisa pulaan game-game di distributor ini. Fulfillment center. Nah ini, kalau kita mendesain board game dan pengen memproduksi, maka dalam jumlah banyak, maka kita butuh yang namanya fulfillment center. Oke, fulfillment center. Ada fulfillment center yang khusus untuk board game, itu ada di Cina, teman-teman. Jadi secara definisi, fulfillment center adalah perusahaannya bertanggung jawab untuk mendeliver board game kamu ke mancanegara. Oke, jadi tugasnya fulfillment center adalah mengambil produknya dari pabrik, menyimpannya di warehouse, kemudian mengatur pengiriman ke customer atau distributor yang pesan, semacam negara. Fulfillment center ini biasanya favorit banget untuk kickstarter. Jadi kickstarter adalah pendanaan massal, di mana Anda mendandai suatu board game. Kemudian dicek, yang dari Indonesia ini ada berapa sih orang yang mendandai. Nah, itu nanti fulfillment center-nya yang akan mendelegasikan, mengirimkan barangnya ke distributor yang ada di Indonesia. Gitu ya. Sim Naked US, Starlet Citadel, Unicorn Games, Send From China, China Division, dan sebagainya. Ada fulfillment juga yang sekaligus jadi pabrik. Artinya Anda tinggal kirim desain, Anda sudah melakukan test play, game-nya sudah oke, asetnya sudah ready. Kirimkan desainnya, kemudian mereka yang cetain, mereka akan bikin satu sampel demo, kemudian demonya dikirimkan ke Anda, untuk dicek dulu printingnya kualitasnya gimana, apa warnanya benar atau enggak, begitu ya. Setelah di ACC, mereka akan lakukan pengeprinan yang secara massal. Misalkan 10 ribu kopi, begitu ya. Itu yang dilakukan. Kemudian mereka kirimkan. Manufacturing board game. Nah, fulfillment center itu sebenarnya tadi yang saya katakan adalah perusahaan yang tugasnya untuk kirim-kirim ke distributor. Ada lagi yang namanya board game manufacturer. Sayangnya, board game manufacturer ini tidak ada di Indonesia ya. Mungkin jarang ada. Kebanyakan ada di luar negeri. Oke, company yang tugasnya adalah membikin hasil akhir dari kisah yang kamu sampaikan. Jadi, pokoknya tahu beres deh, board game-nya sudah jadi, di using web, sudah siap dijual, tahu beres. Tapi, pelayanan manufaktur ini enggak murah, memang ada minimum order dan enggak murah, begitu ya. Karena memang biaya produksinya besar, semakin banyak order Anda, maka biaya produksinya semakin berkurang. Anda coba bisa coba buka website ini, printninja, panda.gm, longpack.gm, games.com. Di situ ada macam-macam, apa namanya, price list harga-harga board game dengan macam-macam spesifikasi. Ada kalkulatornya juga. Oke, ini contoh panda.gm. Jadi, dia spesialisasi untuk bikin board game dari Kickstarter. Ini beberapa produk yang dihasilkan. Oh iya, ini ada contoh sample price-nya. Anda lihat ya. Ini sample price-nya. Sample card deck. Yang 54 kartu aja, 280 GSM, tebal cardunya, gloss bloom, course card stock standard, 10 poin, quoted one-sided. Ini maksudnya adalah packaging-nya ini, especially web. Kalau kalian ordernya cuma 500 biji, maka harganya 2,20 dolar per game. Kalikan aja, 2,20 kali 500. Kalau Anda ordernya 1000, maka lebih murah. Ordernya 10 ribu, lebih murah lagi. Nah, ini sample card game. Ini sample board game yang tentu saja jatuhnya lebih mahal. Itu ya, teman-teman. Oke. Di print ninja, ini bisa kita custom sendiri dan kita ada diberi, apa namanya, kalkulasi. Kalau 500 berapa, 190 berapa, dengan permintaan kita sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Sayang sekali, company di Indonesia jarang menyediakan secara spesifik untuk nge-print, memproduksi board game. Tapi bukan berarti nggak mampu. Di Indonesia mampu mereka. Cuma mereka nggak bener, nggak menspesialikan diri mereka untuk membuat produk board game. Yang mereka biasanya kerjakan apa, apa namanya, baliho, begitu ya. Buku, cetak, kemudian iklan itu biasanya mereka kerjakan. Sablon, printing, standard untuk keperluan promosi dan materi promosi. Dan cobalah kalau kalian ingin nyetak-nyetak di tempat itu, coba Anda harus bawa contoh sampel produknya. Supaya tahu apa yang dimaksud. Misalkan Anda bawa board-nya, board game-nya. Tunjukkan aja, bawa dan tunjukkan. Pengen bikin kayak begini, bisa nggak tempatmu begitu ya. Nah, itu macam-macam. Silahkan dicari sendiri, mungkin saya tidak terlalu update bagian ini. Jadi Anda bisa cari sendiri, tukangprim.com, karton, surabaya, premierpretik.go.id. Jadi Anda bisa samperin. Ini sebagian besar ada di Surabaya. Tapi bisa juga ada di kota-kota lain. Gitu ya, teman-teman ya. Print on demand service, ini adalah... Kalau yang tadi, yang kayak apa ini, Panda GM, kemudian Print Ninja, ini kan harus order-nya bombastis ya. Banyak buangnya. Pak, saya cuma ingin nge-print satu aja kok. Buat portfolio atau demo. Buat portfolio diri sendiri maksudnya. Itu satu aja, Pak. Bagaimana? Ada beberapa perusahaan yang bisa nge-printkan dengan semua kuantiti. Satu, boleh. Contohnya Game Crafter atau Print and Play ini. Ini harganya. Sorry. Tiga dolar kok ya. Tiga dolar kok atau 2,05 tergantung dari bahan yang kamu inginkan. Ini kalau kartu ya maksud saya. Kalau kartu, 18 kartu. Ini hasilnya 3,76 dolar. Ini tapi, ya seperti itu, teman-teman. Tapi belum mau kos kirim ya. Jadi ada beberapa perusahaan Print and Play yang memungkinkan kita untuk menge-print dan jumlah kuantiti sedikit. Nah, teman-teman, perusahaan seperti ini jarang sekali ada di Indonesia. Ini bisa jadi peluang bisnis kalau kalian ingin bikin manufacturing factory, printing factory yang khusus untuk memproduksi board game. Nah, itu bisa jadi peluang bisnis. Oke, teman-teman, publishing board game. Kalau misalkan kita sudah punya produknya, kita sudah siap punya produknya, siap dijual, caranya gimana? Pertama, Anda bisa coba kenalan dengan publisher. Senior, penutup itu well-known publisher. Board game itu, sekarang ini, orang juga lihat publisher-nya. Jadi ada beberapa publisher-publisher besar yang punya nama. Ya, sama sih kayak game digital. Kita tahu ada Ubisoft, EA, Activision, Blizzard, macam-macamnya, semacam itu. Publisher juga semacam itu. Ada beberapa publisher yang namanya tidak asing lagi, dan kerap kali mereka memproduksi tabletop yang kualitasnya bagus dan gameplaynya menarik. Nah, ini kan famous ya, publisher yang famous. Jadi kita bisa juga memberikan demo game kita kepada publisher. Kemudian kalau publisher-nya agree untuk memproduksi ide kamu, biasanya ada embel-embelnya. Misalkan minta profit sharing, gitu ya. Kadang-kadang minta copyright, tentang copyright-nya. Keuntungannya adalah cepat populer. Easier to get into distributor. Distributor itu berani beli game dari publisher yang terkenal. Otomatis kalau ada game baru dari publisher terkenal, mereka lebih percaya. Relatively small investment karena yang kalian store ke publisher itu cuma ide aja, gitu ya. Cuma ide aja mereka yang nge-printkan secara langsung. Mereka yang nge-printkan, mereka yang memproduksi, dan mereka yang berhubungan dengan distributor. Disadvantage-nya tentu saja less profit. Less profit dan copyright ownership bisa jadi, satu hal adalah publisher minta copyright-nya, gitu ya. Copyright game asetnya, minta copyright buat mereka sendiri. Jadi mereka bisa ngembangkan lagi itu jeleknya di sana. Kadang-kadang seperti itu. Publisher may have different rules and policy. Jadi ada macam-macam aturan yang mungkin tidak tercatat di sini. Alternatif lain, selain pakai publisher, Anda publik sendiri, publik sendiri. Seperti beberapa game yang ada di Indonesia, itu sebagian besar mereka publik sendiri. Self-publishing itu artinya apa? Kamu sendiri yang desain, kamu sendiri yang nyetak, kamu sendiri yang produksi, kamu sendiri yang packaging, dan seterusnya. Termasuk distribusi, termasuk marketing, dan seterusnya. Advantage-nya adalah profit-nya gede, tidak dibatasi, tidak perlu khawatir dengan copyright ownership. Disadvantage-nya adalah butuh biaya besar, dan bertemu waktu tenaga yang perlu didedikasikan untuk ini. Dan yang pasti, disadvantage-nya Anda unknown, tidak diketahui oleh publisher, tidak diketahui oleh penggemar game-nya. Makanya itu perlu strategi bagi yang self-publishing. Strateginya, kalau Anda memang ingin self-publishing, tanpa publisher, Anda bisa pakai crowdfunding. Crowdfunding, contohnya Kickstarter. Ini adalah most popular crowdfunding platform, tapi based on US, kalau para Indonesia boleh nggak? Boleh, cuma harus ada satu penanggung jawab yang tinggal atau menjadi warga negara di Amerika. Jadi harus ada social ID, atau KTP-nya orang Amerika, yang bertanggung jawab. Crowdfunding itu kan pendanaan masal. Saya punya idea, kepingin diwujudkan, butuh duit 200 ribu dolar. Jadi, kalau yang mendanai, nanti dapat reward. Reward-nya Anda ada macam-macam. Ada yang sekedar satu pendanaan minimal, Anda sekedar dapat terima kasih doang. Ada yang dapat gamenya. Ada yang, kalau kamu mendanainya besar, namamu bisa tercantum sebagai salah satu karakter di gamenya. Kalau dananya bosan lagi, kamu boleh, fotomu boleh dijadikan aset di dalam gamenya. Nah, gitu-gitu ya. Itu namanya crowdfunding. Cuman ya itu, mereka nggak kepingin orang luar US itu bisa ikutan crowdfunding di Kickstarter karena masalah keamanan, security, dan penipuan. Jadi, mereka membatasi hanya warga Amerika saja. Indiegogo itu mirip seperti Kickstarter, tapi kurang populer ya. Nggak se-populer Kickstarter. Bedanya yang digogok itu lebih worldwide. Oke. Atau Anda bisa ikut board game design competition. Board game design competition ini, nanti saya jelaskan ya. Ini contoh Kickstarter, teman-teman. jadi game ini butuh berapa itu? 300 ribu dolar. Kalau kalian lihat, ada garis hijau ini, ini artinya pendanaannya sudah berhasil. Ini progress bar ya. Garis hijau ini progress bar, teman-teman. Jadi 0% sampai 100%. Kalau hijau, full-full-full begini, artinya 100% terdanai. Bahkan di sini tercatat berapa nih? 1.286% surplus. Pendanaannya surplus. Ini 196%, ini 383%. Cara ciri khas Kickstarter adalah ada harinya. Jadi mereka hanya membuka satu bulan untuk mendapatkan menggali dana dari masyarakat yang mau menginvest ke board game ini. Makanya itu biasanya desainer-desainer itu memasang marketingnya untuk menjual ide-nya di Kickstarter supaya orang-orang mau membeli. Oke. Ini Indiegogo, mirip ya. Mirip seperti yang berarti. Kemudian board game desain competition itu ada kapan hari ada kompas board game challenge tapi sayangnya sekarang lagi berarti. Table Top Deadmatch di US dan Ion Gaming Award di US. Jadi ada macam-macam kompetisi yang bisa Anda ikuti. Begitu menang kompetisi, maka nama Anda akan dikenal. Paling nggak publisher desainernya mulai dikenal orang. Oke. How do I start? Ini general tip saja. Saya publish saja kecuali kalau kamu kenal publisher-nya langsung dan gunakan toko online secara maksimal untuk memarketkan game kamu. Kemudian ikuti basar contohnya Subogam Surabaya Ball Game Community itu bisa diikuti. Anda ikuti basar punya sewa tempat kemudian bisa demo di sana sekaligus jualan direct selling. Give your local board game cafe several copies of your game. Jadi dikasih sampel-sampel produk kepada cafe-cafe yang ada supaya apa namanya bisa dinyobain banyak yang nyoba. Dan salah satu lagi di sini card game should be good starting point. Jadi kalau bikin game pertama kita jangan terlalu ambisius bikin langsung double top board game yang besar yang aturannya kompleks. Jangan. Anda berangkatnya dari sesuatu yang terhadap. Misalkan card game. Satu, karena apa? murah dan gameplaynya mudah tidak kompleks. Dan yang pasti kalau genre-nya party game itu bisa mengundang kerumunan. Kalau Anda memamerkan di pasar itu banyak orang yang datang ke booth Anda untuk nyoba. Ini apa nih? Kok lucu? Apalagi artnya lucu. Sehingga banyak orang yang datang. Terutama anak-anak pengen nyoba. Nah ini mengundang kerumunan. Daripada game bullet ya. Game bullet kompleks strategi yang bullet yang menurut saya kurang efektif kalau baru pertama kali masuk ya. Kemudian emphasis on character design. Artinya gameplay oke gameplay yang baik itu merupakan suatu hal yang akan dicari nantinya. Tapi visual yang pertama kali dilihat orang. Jadi bikin card game game yang visualnya unik menarik yang stand out kalau ada mascotnya lebih baik sehingga orang langsung aware ada sesuatu yang lucu dan menarik dan mendatangi pasar Anda. Don't afraid to copy another populate game mechanic improvise and make it better. Jadi jangan khawatir untuk jangan takut untuk meng-copy mekanik-mekanik yang sudah ada tapi tidak boleh 100% diciplak melanjutkan Anda harus improve di-improve dibedakan temanya dan buat lebih baik. Oke ya teman-teman itu tentang publishing board game dan designing food book sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? aman ya teman-teman oke baik ya itu materi kita untuk ini ya untuk week ke-13 nah untuk minggu depan akan dilakukan ACC sebentar ya di-improve Oke Asesi week ke-14 Nah, minggu depan adalah asesi week ke-14 Yang harus disiapkan adalah Untuk target asesi week ke-15 Anda sudah melakukan playtest yang kedua Dari hasil feedback yang kemarin Ada hasil playtest Sesuai detail yang ada di slide ke-8 Ada analisa perubahan mekanik atau gameplay Kalau ada Dari playtest pertama Dan boleh menunjukkan desain aset Jadi Anda boleh menunjukkan Tidak perlu semuanya Anda sudah mulai mendesain-desain Silahkan ditunjukkan Nanti masing-masing kelompok Berpresentasi melalui Zoom Menunjukkan hasil pekerjaannya Nah, ini untuk target lingkungan depan Teman-teman, apakah sampai saat ini Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Pak, ada Saya mau tanya, Pak Kalau misalnya tengah sudah asesi Berapa kali gini Misalkan mau Ganti Ganti cara permainan gamenya Kira-kira boleh enggak, Pak? Oke, ganti total Robot total atau gimana? Enggak, Pak Lebih ke arah penambahan sih Penambahan Mekanik Iya Boleh, boleh Enggak apa-apa Soalnya Kalau menurut saya Game yang sementara Saya ini Agak Underwhelming sih Agak underwhelming Soalnya Tidak Tidak sesuai dengan Ekspektasi Oke, ya Tapi gini Hati-hati dengan Laktunya ya Jadi Jangan sampai Perubahannya Malah Enggak selesai nanti Hasilnya ya Jadi hati-hati dengan Timingnya Jadi silahkan Ya, silahkan Mau ganti Mekanik gameplay Walaupun sudah ACC 3 ini Cuman Itu tadi Nanti di Hasil akhir proyeknya Tetap dicantumkan Detail Alasan penggantiannya ya Alasan apa Kenapa kok Mengganti Seperti itu Dan Dituliskan di laporan ya Oke Nah ya Ini dia Karena di laporan Anda Ini kelihatan ya Anda bisa lihat Di laporan yang Dikunjukkan Oh, gak ada sih Gak ada, gak ada Sorry, sorry Di laporan gak diminta ASSI Ya, pokoknya Anda Kasih Kasih kabar aja Bahwa Sudah pernah melakukan Pergantian Gitu ya Gitu ya Ya, gitu dulu Teman-teman Untuk Materi Minggu ini Ya Nanti recordingnya Hasil recordingnya Akan saya upload Ke ULS Seperti biasa Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi Saya akan End meeting ya I'm feeling brand new New, 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 new New